Bobi Nasudian bukan wali kota atau seorang pemimpin yang bijak, yang baik. Dari statement yang dia sampaikan, persoalan tanggapan kita menolak, persoalan tembak mati, mereka kembalikan kepada masyarakat, komen-komen kita itu, kritisi kita. Artinya, kami lihat ada semacam upaya untuk melaga antara orang pihak-pihak yang mengkritisi statementnya yang penilai kiliru, salah, dengan masyarakat. Nah, ini kan seharusnya sikap yang tidak boleh dilakukan seorang pemimpin. Kalau seolah-olah macam sifatnya zaman-zaman penjajah dulu, dipecah belah masyarakat agar supaya dia bisa menguasai segala sesuatu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan. Halo, sobat bar-bar pecinta militer garis keras. Pernyataan dari Bobi Nasudian mengenai begal dan geng motor untuk ditembak mati di tempat ternyata mendapatkan respon dari Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Kota Medan, Muhammad Ali Nafiyah. Ia menilai pernyataan wali kota Medan, Bobi Nasudian yang meminta agar intel TNI dari Kodang Bukit Barisan untuk menindak tegas pelaku begal di lapangan, walaupun harus ditembak mati. LBH menilai pernyataan Bobi Nasudian bertentangan dengan hukum dan HAM. LBH menekankan sikap menantu Presiden Jokowi tersebut mengarah kepada dugaan pembunuhan tanpa prosedur hukum dan keputusan pengadilan atau ekstrajudisial killing. Artinya, menurut LBH, sikap Bobi Nasudian soal hukum mati tak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal itu sendiri. Sehingga sikap tersebut juga kami nilai tak jauh beda dengan sadisnya pelaku begal dan geng motor tanpa belas kasihan melukai dan membunuh para korbannya, kata Lembaga Bantuan Hukum. Alina Fiah meminta Bobi Nasudian mengkoreksi diri sebab dengan maraknya aksi kriminalitas begal dan geng motor ini. Artinya, program kerja pemerintah kota Medan saat ini masih belum tepat sasaran. Penindakan begal dan geng motor di Sumatera Utara khususnya kota Medan juga merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk wali kota. Misalnya, melakukan pengawasan ketat dan rutin di lingkungan setempat melalui kepala lingkungan bersama atau babingkap hipnas, babinsa, dan tokoh masyarakat, ungkapnya. LBH Medan tambahnya mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah khususnya kepolisian untuk mencegah dan memberantas begal dan geng motor. Namun tetap harus mengendepankan aturan hukum dan berlandaskan pada hak asasi manusia. Menurutnya, penindakan terhadap aksi begal dan geng motor tentunya harus dengan tetap berpedoman kepada UUD 1945 Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Namun, masyarakat Indonesia, Al-In, mendukung keputusan Bobi Nasution menembak mati geng motor dan begal di tempat. Bahkan Netegyen pun geram dengan pernyataan dari LBH mengenai begal dan geng motor dilarang ditembak mati di tempat. Netegyen pun mendoakan supaya salah satu keluarga dari LBH menjadi korban kebrutalan begal dan geng motor. Dan begal pun full senyum setelah mereka dibelani oleh LBH. Bagaimana tanggapan kalian dengan begal dan geng motor dilarang tembak mati karena akan terkena pelanggaran HAM? Silakan ada mekanik di kolom komentar.